Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan di chapter ketiga yaitu mengenai pasar keuangan internasional Tujuan pembelajaran pada chapter ini adalah nantinya mahasiswa mampu memberikan penjelasan mengenai latar berakang dari berbagai pasar keuangan internasional yang ada Dan juga alasan mengapa perusahaan menggunakan pasar-pasar keuangan internasional tersebut yang biasanya ditujukan untuk beberapa hal Atau beberapa jenis pasar yaitu yang pertama tentu adalah foreign exchange atau pasar valuta asing Kemudian juga ada pasar untuk euro currency, euro credit, euro bond, ataupun nanti juga ada pasar saham internasional Yang pertama kita lihat dulu motif atau alasan mengapa menggunakan pasar keuangan internasional Sebagai mana kita tahu yang namanya pasar dalam kondisi nyata atau juga nilai-nilai aset-aset keuangan Sebetulnya tidak bisa secara pure atau secara murni terintegrasi Biasanya ada berbagai alasan yang membuat integrasi itu tidak terjadi Misalnya ada perbedaan masalah pajak, ada masalah tarif, kemudian kuota, kemudian juga tenaga kerja yang tidak bisa mobile atau berpindah dengan mudah Juga ada faktor biaya komunikasi, kemudian ada juga perbedaan budaya, ataupun juga perbedaan-perbedaan dalam penyusunan laporan keuangan Artinya integrasi pasar dalam kondisi yang nyata, ataupun pasar keuangan itu sebetulnya secara teknik sangat sulit dilakukan Karena adanya berbagai perbedaan ini yang bisa jadi berasal karena masalah politik dalam negeri ataupun kondisi internasional dan lain sebagainya Namun demikian, meskipun ada banyak halangan, banyak hambatan dalam pasar internasional Sejatinya kondisi ini juga justru memenciptakan sejumlah peluang, yaitu bagi sejumlah pasar Untuk melakukan mungkin inovasi ataupun sesuatu yang justru akan menarik investor asing Jadi meskipun tingkat suku bunga di suatu negara dan negara lain itu berbeda-beda Bukan berarti kemudian akan langsung pindah ke yang sehubungannya besar para investor ini, ataupun sebaliknya Ada kondisi-kondisi yang mungkin membuat mereka lebih tertarik ke sebuah wilayah atau sebuah negara dibandingkan yang lain Nah selanjutnya kita lihat, mengapa para investor berinvestasi pada pasar asing Biasanya mereka bermaksud untuk memanfaatkan sejumlah keunggulan ekonomi di negara atau di wilayah asing di mana mereka berinvestasi Kemudian mereka juga berharap bahwa mata uang asing yang mereka tuju Itu akan mengalami apresiasi terhadap mata uang mereka sendiri Jadi ketika kita berinvestasi misalnya dari Indonesia ke Malaysia, misalnya harapan kita ringgit akan lebih menguat dibandingkan rupiah Kenapa demikian? Ketika ringgit menguat, maka nilai investasi kita meningkat Sehingga kita bawa pulang ke Indonesia, maka rupiahnya pun semakin besar Pada saat yang sama bisa jadi dilakukan investasi oleh investor itu ke pasar asing dan seterusnya Adalah untuk mengambil manfaat dari diversifikasi internasional Ya misalnya kita bisa sama tahu bahwa suatu negara mungkin lebih potensi menghadapi masalah politik atau masalah ekonomi Sedangkan negara lain mungkin tidak terlalu dan seterusnya Nah dengan berinvestasi di berbagai pasar, seorang investor lebih punya peluang untuk menjaga nilai investasinya Atau dalam konsep investasi yang sederhana kita biasa menggunakan istilah Jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang Jadi dengan memisah-misah negara ataupun jenis investasi Peluang untuk mendapatkan keuntungan masih lebih baik dibandingkan tidak dipisah-pisah sama sekali Nah pada saat yang sama tidak hanya investor yang masuk ke pasar internasional Pasar keuang internasional tapi juga ada kreditor Atau mereka yang kebetulan memiliki kelebihan dana dan ingin memanfaatkannya Untuk membantu investor yang membutuhkan ataupun peminjam Dan juga pada saat yang sama supaya dia mendapatkan keuntungan Apa satunya motif mereka kita bisa lihat Tentu mereka ingin mendapatkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi Dengan melakukan peminjaman atau memberikan pinjaman di pasar internasional Pada saat yang sama mereka juga berharap bahwa nilai mata uang asing Dimana mereka akan memberikan pinjaman itu akan mengalami apresiasi terhadap mata uang mereka Jadi ketika kita punya kelebihan dana Kemudian kita gunakan untuk memberikan kredit di Amerika misalnya Kita berharap dolar Amerika akan menguat Sehingga hasil kredit yang kita berikan di Amerika Ketika kita bawa ke Indonesia akan semakin besar nilainya Karena rupiah mengalami depresiasi Dan sama dengan investor sebelumnya Kreditor pun juga ingin mendapatkan berbagai manfaat Dari diversifikasi yang mereka lakukan Kalau mereka hanya memberikan kredit ke dalam negeri Mungkin resikonya mereka sudah sangat tahu Tapi kalau bisa mereka pindah ke negara lain untuk memberikan kredit Peluang bisnis, peluang keuntungan mungkin lebih terbuka lagi Selanjutnya ada pelaku ketiga Yaitu para peminjam atau borower Kenapa mereka meminjam di pasar internasional? Tentu mereka akan mengambil peluang untuk mendapatkan suku bunga yang relatif lebih rendah Dengan meminjam ke pasar negara-negara yang mungkin sudah maju Biasanya suku bunganya sangat rendah Dibandingkan kalau mereka minjam di dalam negeri atau di pasar negara-negara yang masih berkembang Selanjutnya mereka juga berharap bahwa sebetulnya mata uang asing yang mereka tuju Itu akan mengalami depresiasi Dengan kata lain mereka akan membayar lebih sedikit biaya Untuk misalnya pengembalian bunganya Ataupun pembayaran-pembayaran yang lain Dibandingkan dengan mata uang mereka Kalau kita misalnya ini butuh dana Kemudian perusahaan kita meminjam di Jepang Misalnya harapan kita tentu nilai yen Jepang akan mengalami penurunan dibandingkan rupiah Sehingga ketika kita punya kewajiban yang harus dilunasi dengan mata uang yen Maka nilai rupiah yang menguat akan membantu pembayaran atau biaya yang lain tersebut Sekarang akan kita lihat bagaimana forex exchange atau valuta asing Sebagai sebuah pasar yang disitu diperdagangkan Fungsi utamanya biasanya adalah untuk membantu perdagangan internasional ataupun transaksi keuangan lainnya Adanya perdagangan mata uang ini Memungkinkan negara A dan negara B saling Bertukar berapa biaya ataupun berapa harga dari mata uang masing-masing dalam sebuah transaksi Sistem yang digunakan dalam konteks valuta asing ini mengalami berbagai perubahan, berbagai evolusi sepanjang waktu Yang jelas dari waktu ke waktu akan selalu terjadi macam-macam inovasi ataupun perubahan Nah kita lihat dari secara historis secara umum tahun 1876 sampai 1913 Itu adalah masa-masa di mana diberlakukan yang disebut sebagai gold standard atau standar emas Pada masa itu semua mata uang itu di convert atau di atur nilainya berdasarkan emas Jadi mata uang A masalahnya kalau diemaskan jadinya berapa dan seterusnya Mata uang yang lain juga demikian Sehingga nanti tukar-menukarnya akan mengacu pada nilai emas dari masing-masing mata uang tersebut Inilah yang disebut sebagai standar emas yang berlaku di sampai awal abad 20 Nah kemudian pada masa ini ternyata juga banyak kendala gitu ya Terutama masalah instabilitas Kemudian ada juga perang dunia pertama Kemudian ada juga mungkin depression ya Terutama negara-negara seperti Amerika dan Eropa yang mengalami kondisi ekonomi yang luar biasa Tidak mengenakan dan juga itu berimbas ke berbagai negara Termasuk negara kita juga meskipun pada masa itu masih dalam masa penjajahan Nah kemudian karena masalah yang macam-macam tadi Muncullah semacam persepakatan yang dilakukan oleh sejumlah pemain utama dalam mata uang asing ini Yang kemudian mereka berkumpul di wilayah bernama Britain Woods Kemudian keperjanjian itu menyatakan bahwa mereka akan menyepakati nilai tukar yang bersifat fix Kalau lah boleh nilai tukar ini mengalami perubahan Maka perubahan itu paling dikisarkan 1% maksimal ke atas ataupun maksimal ke bawah Jadi nilainya paling banter naik lebih 1% atau kurang 1% Dan pada masa ini tidak lagi diacu yaitu standar emas Nah cuman di tahun 1970-an terutama 1971 Disadari bahwa ternyata nilai USD waktu itu sebagai salah satu mata uang paling utama undervalued Overvalued atau terlalu berlebih nilainya Jadi sebetulnya dolar itu waktu itu nilai yang angka yang berada sebetulnya sangat banyak Tapi nilainya masih dianggap terlalu tinggi Maka muncullah kemudian Smithsonian Agreement Yang itu kemudian membuat dolar lebih mudah atau lebih fleksibel perubahan nilai tukarnya Jadi yang tadinya cuma sekitar 1% saat ini bisa sampai 2% Artinya bisa naik lebih tinggi 2% Bisa turun ke bawah lebih dari 2% Nah namun demikian Meskipun dolar sudah lebih fleksibel Nyatanya pemerintah masih kesulitan untuk menjaga nilai tukar itu Sehingga tidak dianggap tidak pas lah Itu ngitungan di tahun 1991 itu Sehingga kemudian sudah lah dolar akhirnya dilepas Sehingga itu adalah masa-masa dimana kita mengenal yang disebut sebagai floating exchange rate system Yaitu nilai tukar yang sifatnya mengambang Betul-betul diserahkan kepada pasar Pasar akan menilai berapa Sebuah mata uang Betul-betul mekanisme-nya diatur oleh pasar Jadi negara tidak lagi mengendalikan Tidak lagi membantu misalnya Atau melakukan intervensi ketika nilainya turun dan seterusnya Jadi betul-betul diletakkan atau dilepaskan ke pasar Nah kita lihat Yang namanya Valusa asing ya Meskipun kita lihat beberapa Toko ataupun beberapa Perusahaan yang menjual Tapi sebetulnya Kalau kita Konteks ini adalah Yang namanya Perdagangan mata uang itu tidak Ada bentuk spesifik berupa pasarnya Jadi kalau pasar tempat kita menukar Ataupun toko tempat kita menukar Itu lebih berupa anggen Ataupun perusahaan dimana kita menukarnya Transaksinya sendiri itu sendiri Biasanya bersifat sangat Sangat cepat ya Melalui sistem perdagangan internasional yang sudah sangat Yang sangat maju Nah Biasanya kalau kita misalkan butuh Mata uang asing secara langsung Yang kita lakukan adalah kita Pergi ke pasar yang namanya pasar spot Atau spot market Dimana kita langsung menukar mata uang kita Misalnya dengan mata uang asing yang kita butuhkan Nah pada saat yang sama Dalam kasus perusahaan-perusahaan Multinasional ya Yang membutuhkan Transaksi sangat banyak Mereka bisa jadi akan menggunakan Apa yang disebut sebagai Forward market Yaitu pasar forward Pasar forward ini kurang lebih adalah Bahwa sebuah MNC Sebuah perusahaan Dia akan Membeli Ataupun menjual Mata uang tertentu Itu pada Harga tertentu juga Di masa yang akan datang Katakanlah Bulan depan Sebuah perusahaan akan mengimpor Makanan dari Malaysia misalnya Mereka butuh ringgit Misalnya mereka menduga bahwa Kedepan ringgit akan Ketak lamai ataupun turun dan sebagainya Dan sebagainya Maka mereka mungkin akan menetapkan Bahwa kami akan Membeli ringgit Pada bulan depan Dengan harga sekian Jumlahnya sekian Karena akan digunakan untuk kebutuhan Mengimpor tadi Ini adalah contoh forward market Jadi ada nilai mata uang Yang sudah tertentu Kemudian juga tertentu Kapan akan dipakai Mereka bisa buy Mereka bisa sell Nah Dalam konteks perdagang internasional Terutama berkaitan dengan transaksi mata uang ini Ada banyak bank yang memberi fasilitas Bahkan sebetulnya Dalam konteks ini Secara internasional ya Mungkin ada sekitar 20-an perusahaan Atau 20-an bank Yang itu menguasai 50% transaksi di dunia ini Pada saat yang sama Juga ada yang namanya Sistem arbitrase Yang memungkinkan bahwa Tingkat Nilai tukar dari Sebuah mata uang Di berbagai bank itu Biasanya relatif sama Di Indonesia misalnya kita Kalau ke BCA Kemudian ke CIMB Niaga Mandiri dan seterusnya Tingkat pertukaran Tukaran nilai uang itu Memang beda-beda Tapi biasanya Tidak akan mencolok banget Tidak akan sampai Signifikan Sampai Bedanya 50% Dan seterusnya Tidak akan Biasanya relatif Sama Karena ada sistem arbitrase Yang memungkinkan itu Nah Kemudian Seandainya Perdagangan itu Dilakukan oleh Sesama bank Biasanya Itulah yang disebut Sebagai interbank market Jadi pasar antar bank Bisa jadi Sebuah bank Punya cabang Di berbagai negara Yang kemudian Mereka Butuh mata uang Di negara A Ataupun mata uang Di negara B Meskipun mereka Cuma satu bank Mereka juga tetap Akan ada Pasar Yaitu pasar antar bank Nah Dalam pasar semacam ini Biasanya ada Perusahaan-perusahaan broker Yang menjadi perantara Kemudian Kita juga lihat Bagi konsumen Bagi kita Misalnya Ataupun lembaga Semacam MNC Yang membutuhkan Transaksi dalam jumlah yang banyak Ketika kita akan Memilih sebuah bank Sebagai bank Dimana kita akan Menukarkan mata uang Ada beberapa hal Yang perlu kita perhatikan Apa saja Yang pertama tentu adalah Quotenya itu Kompetitif Jadi kalau Kita misalnya Tukar nilai rupiah Ya rupiahnya tetap Dihargai Supaya agak tinggi Supaya kita dapat Mata uang asing Dalam jumlah yang relatif Banyak Ataupun sebaliknya Nanti kalau kita Tukar kembali Mata uang asing Itu ke rupiah Ya tetap dapat nilai Yang bagus lah Begitu Kemudian juga Hubungan khusus Antara bank Dengan customer Kalau bagi kita yang Nasabah yang nilai Transaksinya kecil Tentu akan sangat beda Dengan nasabah Yang transaksinya sudah besar Kemudian juga Eksekusinya Bisa cepat Ataupun tidak Bahkan beberapa bank Mungkin tidak perlu lagi Kita Tukar uang Cukup dengan ATM kita Langsung kita bisa Ngambil uang Di negara lain Misalnya Ada juga Nasihat Ataupun advice Mengenai kondisi Pasar ke depan Ataupun kondisi saat ini Jadi misalkan Kita lagi butuh Dollar Ataupun mata uang asing Untuk keperluan bulan depan Bagaimana Kalau kita Ngambil uangnya sekarang Mungkin Mbak akan memberi nasihat Kalau ngambil sekarang Kondisinya akan seperti ini Kalau nanti Ngambilnya Bulan depan Kemungkinan Akan seperti apa Jadi kita bisa Ngambil pilihan yang lebih baik Misalkan Kalau bulan depan itu Kita menduga Mata uang rupiah Akan menguat Mungkin lebih baik Kita ngambilnya Bulan depan Sebaliknya Kalau kita menduga Dan juga Bank memberi nasihat Bahwa Rupiah Bulan depan Mungkin akan Menemah Mungkin sebaiknya Kita menukarnya Saat ini Kemudian Itu juga Forecasting Jadi potensi Kedepan akan Seperti apa Selanjutnya Dalam rangka Sebuah bank Melakukan Atau membantu kita Untuk melakukan Transaksi Falas Mereka Akan ngambil Biaya Biayanya dari mana Biayanya biasanya Adalah selisih Dari Bid Dan S Bid itu Buy S nya itu Adalah Sell Inilah yang kemudian disebut Dengan istilah Spread Nah Bid itu apa Bid itu adalah Bank membeli Mata uang Asing Dengan mata uang Kita misalnya Yang biasanya ketika Membeli Dia akan membayarkan Harga yang lebih sedikit Dibandingkan Ketika dia menjual Kepada kita Misalnya Dan jangan dibalik Karena kalau dibalik Bank pasti tidak mau Karena dia akan rugi Jadi ketika Ada Misalnya wisatawan asing Datang ke Indonesia Membawa dolar Dia mungkin Bank akan membelinya 13.500 Rata-rata Tapi begitu Kita Akan Keluar negeri Dan kita membutuhkan Dular Kemudian kita Membeli dari bank Mungkin bank akan Menjualnya 13.600 Nah kurang lebih Itulah Konsep daripada Spread Ini contohnya Jadi Dinilai Seperti itu berapa Prosentasenya Dihitung dari Berapa yang Dia jual Kemudian Dikurangi dengan Berapa dia beli Atau bid Kemudian dibagi dengan Berapa dia jual Atau S Contohnya Kurang lebih seperti ini Yang dalam kasus Mata uang Pound Dengan Dular Misalnya Kalau bid Pound itu adalah 1,52 USD Sedangkan Asnya 1,6 Artinya Kalau ada investor Asing membawa Mata uang Pound Itu akan Dihargai 1,52 USD Sebaliknya Kalau Kita akan Membeli Mata uang Pound Maka kita Akan Kena Per satu Pound 1,6 USD Maka hitung-hitungannya Kurang lebih Spreadnya Adalah Sekitar 5% 160 Dikurangi 1,60 Dikurangi 1,52 Dibagi 1,6 Sama Dengan 5% Untuk Mata uang Mata uang Yang tidak Terlalu aktif Ditransaksikan Spreadnya Mungkin Akan Lebih Besar Karena Memang Butuh Banyak Biaya Tapi Kalau Mata uang Yang cukup Aktif Tentu Tidak Terlalu Banyak Karena Sangat Kompetitif Karena Banyak Pihak Yang Memberikan Jasa Sejenis Nah Tadi Sudah Kita Singgung Kalau Investor Atau Pembeli Ataupun Konsumen Semacam Kita Yang Mungkin Tentu Biayanya Lebih Besar Alias Spreadnya Lebih Tinggi Beda Dengan Kalau Misalnya Lembaga Atau Perusuhan Yang Sudah Sangat Banyak Dan Dia Membutuhkan Banyak Dolar Ataupun Banyak Mata Uang Asing Spreadnya Pun Tentu Lebih Sedikit Selanjutnya Kita Akan Lihat Beberapa Cara Untuk Memahami Atau Menterjemahkan Kutipan Kutipan Falas Atau Valuta Asing Yang Jelas Kita Cukup Banyak Atau Cukup Mudah Melihat Bagaimana Kutipan Valuta Asing Ini Ada Dalam Kehidupan Kita Kita Pergi Ke Sejumlah Pusat Perbelanjaan Di sana Biasanya Ada Tempat Di mana Kita Bisa Tukar Mata Uang Ini Kita Baca Koran Kemudian Kita Lihat Bagian Bisnis Sangat Mudah Kita Melihat Berapa Nilai Tukar Dan Seterusnya Ataupun Di Internet Cukup Banyak Sekali Termasuk Untuk Forward Dan Macem-macem Yang lain Banyak Sekali Yang Kita Bisa Lihat Biasanya Itu Yang Diacu Ketika Kita Melihat Informasi Semacam Itu Adalah As price Atau Nilai Jual Terutama Untuk Perdagangan Yang Atau Transaksi Yang Sifat Yang Besar Sehingga Ketika Kita Cuman Butuh Beberapa Ratus Ribu Ataupun Beberapa Juta Rupiah Untuk Kita Tukarkan Mata Uang Asing Mungkin Nilainya Tidak Sama Persis Dengan Yang Ada Di Pemberitaan Ataupun Berbagai Media Itu Karena Posisi Utama Yang Ditarget Adalah Perusahaan Besar Biasanya Kemudian Kita Menggunakan Dua Istilah Yaitu Direct Sama Direct Quotation Kuang Lebih Adalah Nilai Mata Uang Baik Itu Mata Uang Asing Kemudian Dalam Dolar Nilainya Berapa Atau Sebaliknya Dolar Itu Kalau Diacu Pada Mata Uang Asing Nilainya Berapa Ini Direct Quotation Kalau Kita Di Indonesia Mungkin Simple Satu Dolar Itu Berapa Rupiah Itu Contoh Direct Quotation Tapi Kalau Satu Rupiah Berapa Dolar Itulah Yang Indirect Quotation Kita Sendiri Mungkin Lebih Sering Mendengar Yang Pertama Yaitu Direct Quotation Karena Mata Uang Kita Mungkin Tidak Begitu Banyak Kita Dipakai Dalam Perdagangan Internasional Sebaliknya Kita Membutuhkan Dolar Dalam Banyak Perdagangan Internasional Jadi Kita Agak Jarang Melihat Orang Yang Menyebutkan Nilai Rupiah Saat Ini Adalah Sekian Dolar Tapi Kalau Kita Mendengar Orang Yang Ngomong Nilai Dolar Saat Ini Sekian Rupiah Itu Lebih Familiar Di Telinga Kita Nah Quotation Juga Kadang Mencakup Nilai Yang Digunakan Oleh MF Yaitu SDR Sebelumnya Kita Diskusikan Dan Juga Pada Saat Yang Sama Sebuah Mata Uang Bisa Jadi Akan Digunakan Lebih Dari Satu Negara Sejumlah Mata Uang Yang Kuat Seperti Euro Dan Kemudian Dolar Juga Dipakai Oleh Banyak Negara Lain Kalau Euro Sudah Pasti Karena Dalam Satu Zona Untuk Yang Mata Uang Seperti Dolar Beberapa Negara Yang Relatif Masih Baru Mungkin Yang Perekonominya Belum Kokoh Kemungkinan Banyak Menggunakan Mata Uang U.S. Dollar Kemudian Ada juga Istilah Lain Yaitu Yang Disebut Sebagai Exchange Rate Yang Bersifat Cross Atau Silang Yaitu Nilai Sebuah Mata Uang Dibandingkan Dengan Nilai Mata Uang Asing Lain Contoh Konkretnya Kurang Lebih Seperti Ini Katakan Ada Seorang Risatawan Asing Dari Amerika Membawa Dolar Ke Indonesia Setelah Dari Indonesia Kemungkinan Akan Ke Malaysia Pertanyaannya Berapakah Dolar Dibandingkan Dengan Nilai Ringgit Sebetulnya Saat ini Mungkin Sudah Ada Cuman Asumsikan Belum Ada Maka Cara Yang Paling Gampang Yang Bisa Kita Menggunakan Pendekatan Cross Exchange Ini Adalah Kita Melihat Dolar Dibandingkan Rupiah Nilainya Berapa Kemudian Ringgit Dibandingkan Rupiah Nilainya Berapa Kemudian Nilai Keduanya Itu yang Kita Bandingkan Jadi Dolar Itu Dalam Rupiah 13.000 Misalnya Kemudian Ringgit Dalam Rupiah Sekitar 3.000 Misalnya Maka Berarti Dolar Itu Kalau Diringgitkan Kurang lebih Hangkanya Mungkin Sekitar 4 Atau Sampai 3 Jadi 1 Dolar Mungkin Sekitar Nilainya Sekitar 4 Ringgit Ini Contoh Penghitungannya Jadi Mata Uang A Misalnya Dalam Dolar Berapa Dibagi Mata Uang B Dalam Dolar Berapa Maka Akan Ketemulah Nilai Mata Uang A Dibandingkan Nilai Mata Uang B Ini Cross Exchange meskipun Untuk saat Ini Dugaan Saya Tidak Terlalu Banyak Dipakai Karena Hampir Mata Uang Kecuali Sekali Lagi Mata Uang Yang Tidak Banyak Diperdagangkan Itu Tidak Punya Exchange Yang Mudah Kemudian Ada Juga Istilah Yang Lain Yaitu Pasar Future Ataupun Pasar Option Untuk Mata Uang Yang Pertama Kita Lihat Kontra Future Untuk Mata Uang Yaitu Dia Akan Melihat Volume Standar Dari Sebuah Mata Uang Misalnya Yang Akan Ditukarkan Pada Waktu Yang Spesifik Sebetulnya Polanya Hampir Sama Dengan Forward Cuma Di Futures Ini Perdagangannya Dilakukan Lewat Perdagangan Exchange Alias Perdagangan Yang Tidak Spot Biasanya Jadi Tidak Di Contak Contak Tapi Betul Di Perdagangkan Biasanya Juga Online Menggunakan Sistem Perdagangan Yang Sudah Cukup Matang Jadi Futures Ini Lebih Kompleks Biasanya Dibandingkan Sekedar Forward Nah Option Juga Hampir Sama 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 Diperdagangkan Di Exchange Tidak Diperdagangkan Di Spot Biasanya Dan Dia Hampir Sama Dengan Future Bidanya Dia Ada Opsi Buy Dan Ada Opsi Sell Untuk Sebuah Mata Uang Pada Waktu Yang Spesifik Option Ini Kadang Juga Dimanfaatkan Untuk Aktivitas Hedging Jadi Aktivitas Lindung Nilai Sebuah Perusahaan Yang Menduga Katang Mata Uang Tertentu Nantinya Akan Naik Padahal Dia Membutuhkan Mata Uang Itu Mungkin Dia Akan Buy Pada Saat Ini Cuma Nanti Akan Digunakan Pada Masa Tertentu Dan Juga Sebaliknya Kalau Mata Uang Tertentu Dia Anggap Punya Potensi Untuk Naik Mungkin Dia Akan Sell Minta Nanti Tidak Sell Saat Ini Tapi Kontra Sudah Dilakukan Saat Ini Selanjutnya Kita Lihat Pasar Yang Lain Yang Cukup Banyak Diacu Dalam Perdagangan Internasional Dan Sebagai Lembaga Keuangan Internasional Pasar Yucurancy Ini Pasar Dimana Ada Banyak Bank Terutama Di Eropa Dan Negara Yang Lain Yang Disana Mereka Menyimpan Dolar Ini Mata Uang Amerika Tapi Banyak Disimpan Di Berbagai Negara Ada Banyak Alasan Nanti Akan Kita Lihat Biasanya Munculnya Ini Dulu Adalah Karena Kebutuhan Bisnis Yang Luar Biasa Meningkat Yang Kebanyakan Menggunakan Dolar Sehingga Kebutuhan Dolar Di Eropa Ataupun Di Berbagai Negara Itu Meningkat Dan Orang Butuh Banyak Dolar Karena Itu Banyak Bank Yang Menciptakan Pasar Ini Jadi Silahkan Nyimpan Dolar Di Kami Dan Dipakai Untuk Perdagangan Internasional Atau Bisnis Dan Macem-macem Alasan Yang Lain Kala Itu Pemerintah Amerika Juga Menggunakan Peraturan Yang Cukup Ketat Terhadap Perbankan Sehingga Kalau Kita Melakukan Transaksi Dolar Yang Itu Membutuhkan Mata Uang Dolar Di Amerika Biayanya Mungkin Lebih Banyak Mungkin Kemudian Prosesnya Lebih Lambat Maka Dari Itu Muncullah Pasar Yang Justru Ada Di Eropa Sehingga Kemudian Ada Istilah Euro Dollar Yaitu Dollarnya Amerika Tapi Dapatnya Atau Disimpannya Justru Di Eropa Nah Negara-negara Tertentu Yang Punya Banyak Bank Biasanya Akan Menyimpan Banyak Dana Berupai Euro Dollar Tadi Bank-bank Ini Nanti Terutama Bank-bank Yang Besar Kemudian Muncul Menjadi Yang Istilahnya Euro Bank Yaitu Mereka Menyiapkan Tabungan Khusus Yang Menggunakan Mata Uang Bukan Mata Uang Eropa Tapi Mata Uang Amerika Untuk Menyimpan Untuk Memudahkan Transaksi Internasional Yang Membutuhkan Dollar Nah Salah Satu Yang Cukup Membantu Percepatan Proses ini Adalah Negara-negara Penghasil Minyak Atau OPEC Namanya OPEC Ini Kan Dia Mengekspor Minyak Kemudian Alat Perdagangan Yang Disepakati Biasanya Adalah Dollar Nah Keuntungannya Mungkin Mereka Tidak Bawa Langsung Pulang Ke Negaranya Karena Bisa Mengaribatkan Inflasi Dan Macem-macem Nah Mungkin Mereka Akan Banyak Simpan Di Euro Banks Atau Pasar Karansi Yang Di Eropa Nah Pada Yang Sama Nanti Negara Lain Mungkin Juga Akan Membutuhkan Ini Membutuhkan Dollar Yang Disimpan Untuk Transaksi Baik Itu Mengimpor Minyak Ataupun Sebagainya Nah Nilai-nilai Sejumlah Dollar Atau Sejumlah Nilai Perdagangan Hasil Ekspor Negara OPEC Inilah Yang Kemudian Munculkan Istilah Yaitu Petrodollar Nah Pada Saat Yang Sama Meskipun Transaksi Di Euro Karansi Itu Cukup Banyak Tapi Kadangkala Juga Ada Transaksi Yang Ditolak Oleh Bank Ya Mungkin Macam Alasannya Misalnya Bank Tidak Mau Ngasih Pinjaman Dollar Dan seterusnya Ke Negara Tentu Karena Khawatir Kondisi Ekonominya Ataupun Yang Lain Maka Tidak Terjadi Transaksi Disitu Nah Kalau Hal Itu Yang Terjadi Maka Muncullah Istilah Yang Namanya Sindikat Jadi Sindikat Dari Sejumlah Euro Bank Mereka Akan Memberi Jaminan Bahwa Mereka Mampu Atau Mau Membiayai Kebutuhan Dana Dari Suatu Transaksi Nah Biasanya Tentu Ada Biaya Tambahan Ataupun Biaya Khusus Dalam Kasus Semacam Ini Contoh Misal Ada Sebuah Negara Di Afrika Yang Kebetulan Katakanlah Ekonominya Mengalami Kemunduran Nah Negara ini Butuh Minyak Nah Untuk Minyak Karena Dia butuh Dia harus Import Nah Import Minyak Hanya Bisa 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 Dilakukan Dengan Mata Uang Dollar Kalau Dia Minta Atau Minjam Uang Dollar Ke Amerika Langsung Mungkin Tidak Ada Yang Mau Ngasih Maka Dia Coba Di Eropa Eropa Ternyata Tidak Banyak Bank Atau Bahkan Tidak Ada Bank Yang Sama Sekali Mau Meminjami Dia Maka Mungkin Dia Akan Mencari Sindikat Yang Mau Membiayai Impor Minyak Dengan Dollar Nah Karena Sindikat Ini Ternyata Sudah Berbaik Hati Maka Sindikat Ini Mungkin Mungkin Minta Biaya Tambahan Untuk Jaga Siapa Tahu Ada Default Bagel Bayar Dan Seterusnya Jadi Selain Ada Euro Banks Ada Sindikat Yang Memungkinkan Berbagai Transaksi Itu Berlangsung Nah Pada Saat Ini Ada Berbagai Standarisasi Aturan Di Berbagai Dunia Yang Memungkinkan Industri Bank Itu Sudah Globalisasi Berinteraksi Dalam Globalisasi Secara Hampir Sempurna Sehingga Hampir Semua Standar Dan Persyaratan Itu Sudah Mengikat Semua Bank Ada Macem-macem Ada Single European Act Sehingga Membuat Industri Perbankan Di Eropa Lebih Terbuka Juga Ada Basel Accord Di Tahun 1988 Yang Ditandatangani Oleh Bank Sentral Dari Negara G10 Yang Mereka Menyepakati Beberapa Hal Yaitu Yang Pertama Standarisasi Dalam Hal Modal Kemudian Bagaimana Resiko Dihitung Dan Hal Yang Berlaku Untuk Perbankan Di Negara Masing-masing Anggota G10 Tersebut Nah Selain itu Ada juga Istilah Asian Dollar Market Yaitu Sebetulnya Hampir Sama Eur Currency Market Cuman Lokasinya Di Sejumlah Negara Asia Jadi Banyak Negara Yang Menyimpan Begitu Banyak Dollar Untuk Kepentingan Transaksi Singapura Mungkin Terutama Yang menjadi Pusat Yang Saat ini Menjadi Asian Dollar Market Fungsinya Hampir Sama Yaitu Untuk Menjadi Fasilitator Atau Menchanelkan Kebutuhan Dana Dari Mereka Yang Dananya Berlebih Kepada Mereka Yang Akan Membutuhkan Dana Untuk Dipinjam Kemudian Juga Interbank Lending Ataupun Interbank Browing Katakanlah Ada Berapa Cabang Di Indonesia Kemudian Di Singapura Ataupun Negara Yang Lain Sesama Bank Yang Sama Maka Kebutuhan Saling Pinjam Ataupun Saling Transfer Dana Dengan Berbagai Mata Uang Dapat Difasilitasi Oleh Asian Dollar Market Tersebut Selain Euro Eurocredit Eurocredit Yaitu Pinjaman Pinjaman Yang Diberikan oleh Berbagai Eurobank Terhadap Baik itu MNC Perusahaan Multinasional Ataupun Agensi Agensi Pemerintah Itulah Yang Memunculkan Istilah Eurocredit Market Nah Loan Atau Pinjamannya Kemudian Disebut Eurocredit Loans Artinya Sejumlah Negara Sejumlah Perusahaan Mungkin Akan Meminjam Dalam Pinjamannya Mungkin Dalam Bentuk Dollar Dan Meminjamnya Tidak Ke Amerika Misalnya Tapi Ke Sejumlah Bank Di Eropa Nah Biasanya Karena Berbagai Alasan Sistem Ataupun Tingkat Acuan Untuk Mata Uang Yang Diacu Adalah Yang Bersifat Floating Atau Yang Mengambang Alasannya Mungkin Macem-macem Bisa Jadi Karena Faktor Liabilitas Ataupun Aset Di Berbagai Bank Itu Maturitinya Tidak Sama Sehingga Kemudian Bisa Jadi Euro Bank Akhirnya Menerima Simpanan Jangka Pendek Tapi Kadang Tetap Memberikan Simpanan Ataupun Pinjaman Dalam Jangka Panjang Selanjutnya Kita Lihat Ada Selanjutnya Kita Lihat Pasar Obligasi Eropa Atau Euro Bond Market Sebelumnya Telah Kita Singgung Karansi Kemudian Sudah Kita Singgung Kredit Sekarang Kita Lihat Bagaimana Obligasinya Yang Yang Pertama Kita Ingat Ada Dua Jenis Obligasi Internasional Yang Biasa Di Acu Yang Pertama Adalah Foreign Bond Atau Parallel Bond Yaitu Obligasi Yang Denominasinya Atau Mata Uangnya Menggunakan Mata Uang Dimana Bond Nanti Akan Dilepas Tetapi Bisa Jadi Dia Dikeluarkan Oleh Peminjam Dari Negara Lain Contoh Yang Paling Gampang Misalnya Ada Perusahaan Di Indonesia Butuh Banyak Dana Untuk Ekspansi Misalnya Kemudian Mencoba Mencari Dana Dengan Melepas Obligasi Di Jepang Mata Uang Yang Digunakan Mata Uang Jepang Tapi Negara Asal Peminjam Atau Asal Perusahaan Itu Adalah Indonesia Ini Contoh Foreign Bond Jadi Di Eropa Sana Berarti Mata Uang Menggunakan Euro Misalnya Tapi Mungkin Yang Melahkan Bisa Dari Amerika Dari Negara Lain Dan Seterusnya Nah Atau Yang Kedua Yang Disebut Dengan Euro Bond Yaitu Mata Mata Uang Uang Yang Digunakan Dalam Bond Contoh Yang Baling Gampang Misalnya Perusahaan Perusahaan Di Amerika Misalnya Dia Mungkin Tidak Hanya Menjual Bond Atau Obligasi Di Pasar Mereka Tapi Juga Di Berbagai Negara Di Dunia Tapi Semua Semua Obligasi Itu Masih Menggunakan Denominasi Mata Uang Asli Mereka Atau Dolar Ataupun Sebaliknya Mungkin Ada Beberapa Negara Eropa Yang Membuka Ekspansi Membiayainya Dengan Menjual Obligasi Mata Uang Yang Di Acu Masih Euro Tapi Obligasi Ini Dijual Ke Berbagai Negara Mungkin Sampai Dengan Negara Asia Dan Seterusnya Jadi Ada Dua Konsep Yang Bisa Kita Acu Untuk Memahami Pasar Obligasi Eropa Salah Satu Alasan Mengapa Pasar Obligasi Di Eropa Ini Muncul Dan Perkembangan Cukup Besar Adalah Sebuah Kebijakan Yaitu Pajak Yang Relatif Sama Untuk Suku Bunga Di Amerika Yang Terjadi Pada Tahun 1963 Dampak Dari Pajak Ini Adalah Para Investor Di Amerika Waktu Itu Tidak Terlalu Senang Atau Tidak Terlalu Semangat Untuk Berinvestasi Di Pasar Asing Atau Jarang Berinvestasi Di Sekuritas Asing Maka Dari Itu Dampaknya Adalah Para Calon Peminjam Yang Berasal Dari Amerika Kesulitan Untuk Mencari Dana Yang Berasal Dari Amerika Mereka Pun Mencari Pilihan Lain Yang Jatuh Ke Eropa Nah Kemudian Pada Tahun 1984 Lebih Mudah Lagi Beberapa Aturan Bermudah Yaitu Korporasi Korporasi Di Amerika Diizinkan Untuk Mengeluarkan Obligasi Asal Obligasi Yang Bersifat Tunjuk Atau Bigger Bonds Yang Itu Bisa Digunakan Oleh Investor Non Amerika Sehingga Kemudian Berbagai Pajak Yang Selama Ini Membebani Itu Membebani Pembelian Bond Itu Dihapuskan Obligasi Eropa Biasanya Dijamin Atau Dikelola Oleh Sindikat Yang Terdiri Dari Berbagai Bank Investasi Kemudian Pada Saat Yang Sama Diletakkan Atau Dilepas Di Berbagai Negara Yang Itu Sudah Melalui Penjamin Atau Underwriter Level Kedua Atau Bahkan Level Ketiga Jadi Dibuat Oleh Sejumlah Sindikasi Bank Investasi Kemudian Diletakkan Di Berbagai Negara Dimana Underwriter Nanti Nanti Sudah Underwriter Kedua Atau Bahkan Ketiga Eurobon Biasanya Bersifat Tunjuk Nilai Kemudian Ada Pembayaran Kupon Setiap Tahun Dapat Juga Kadang Dikonversi Menjadi Saham Ataupun Yang Lainnya Dan Juga Memiliki Tingkat Kembalian Yang Beragam Kemudian Yang Lain Yang Biasanya Ada Dalam Sebuah Eurobon Adalah Aturan Aturan Yang Bersifat Protektif Relatif Terbatas Jumlahnya Pada Saat Yang Sama Biasanya Suku Bunga Untuk Masing Masing Karansi Atau Mata Uang Dan Juga Persyaratan Kredit Di Berbagai Jenis Eurobon Yang Ada Ataupun Di Berbagai Pasar Yang Ada Biasanya Akan Mengalami Perubahan Dari Waktu Ke Waktu Sehingga Masing Masing Pasar Itu Tingkat Popularitasnya Juga Akan Sangat Beragam Tergantung Jenis Mata Uang Yang Menarik Eurobon Kurang Lebih Sesuai Dengan Data Yang Ada 70% Menggunakan Mata Uang Amerika Pada Pasar Secondary Biasanya Market 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 Atau Yang Biasa Kita Sebut Dalam Istilah Di Indonesia Pemain Utama Dalam Sebuah Pasar Itu Ataupun Bandarnya Begitu Kadang Juga Adalah Anderator Yang Sama Dengan Penjual Pertamanya Dengan Kata Lain Yang Melepaskan Obligasi Ini Ke Pasar Itu Juga Akan Menjaga Agar Mungkin Nilai Obligasinya Tidak Jatuh Ataupun Tetap Stabil Sehingga Tetap Banyak Peminat Kemudian Kita Akan Lihat Perbandingan Suku Bunga Pada Berbagai Mata Uang Yang Jelas Di Berbagai Negara Suku Bunganya Tentu Saja Beragam Dalam Contoh Ini Jepang Dulu Pernah Sekitar 1% Rusia Pernah 60% Meskipun Saat Ini Angkanya Sudah Banyak Berubah Jepang Bahkan Di Bawah 1 Atau Di Bawah 0 Lias Minus Nah Bagi MNC Atau Bagi Perusahaan Multinasional Suku Bunga Ini Sangat Penting Karena Akan Menjadi Penentu Berapa Biaya Pembiayaan Yang Akan Mereka Jalankan Suku Bunga Untuk Sebuah Mata Uang Ditentukan Tentu Saja Oleh Berbagai Faktor Yang Paling Pokok Tentu Adalah Supply Indiman Atau Permintaan Dan Permintaan Terhadap Dana Dalam Mata Uang Tersebut Karena Kurva Permintaan Dan Penawaran Untuk Suatu Mata Uang Juga Mengalami Perubahan Dari Waktu Maka Suku Bunga Keseimbangannya Pun Untuk Mata Uang Tersebut Tentu Akan Mengalami Berbagai Perubahan Sepanjang Waktu Yang Harus Diingat Bahwa Adanya Kebebasan Adanya Kemudahan Dalam Pemindahan Dana Antara Negara Saat Ini Menyebabkan Supply And Demand Atau Permintaan Dan Penawaran Untuk Dana Itu Relatif Terintegrasi Sehingga Biasanya Suku bunganya Itu pun Juga Relatif Terintegrasi Artinya Tidak Tidak Terlalu Jauh Kalaupun Ada Selisih Yang Jauh Bukan Kemudian Akan Dana Pindah Ke Tempat Yang Lain Dengan Cepat Tapi Karena Ada Banyak Faktor Mungkin Perubahan Itu Tidak Akan Langsung Terjadi Dengan Cepat Juga Tetap Saja Perubahan Di Suatu Negara Terutama Negara Yang Relatif Berpengaruh Dan Ada Capital Inflow Ataupun Outflow Yang Besar Selanjutnya Kita Akan Lihat Bagaimana Pasar Saham Internasional Bekerja Dalam Konteks Ini Terutama Untuk Pembiayaan Bagi Para Manager Di Perusahaan MNC Sebuah MNC Sebagaimana Kita Diskusikan Di Awal Chapter Sangat Mungkin Perusahaan Yang Melepaskan Saham Untuk Membiayai Usahanya Selain Dia Melepas Saham Di Pasar Lokal Dia Bisa Juga Melepas Saham Itu Di Pasar Internasional Kalau Sebuah Perusahaan Mampu Untuk Melepas Saham Di Pasar Internasional Tentu Image Dia Sebagai Sebuah Perusahaan Akan Semakin Meningkat Juga Pengakuan Atas Nama Besar Perusahaan Itu Dan Juga Pada Saat Yang Sama Dia Akan Memperluas Basis Pemilik Saham Tidak Lagi Hanya Satu Warga Negara Tapi Juga Mungkin Berbagai Warga Negara Ataupun Bahkan Berbagai Pemerintah Selain Itu Saham Yang Dilepas Di Pasar Internasional Biasanya Juga Lebih Mudah Diserap Oleh Pasar Alias Makin Banyak Yang Minat Karena Kepercayaan Terhadap Nama Besar Perusahaan Itu Nah Namun Juga Harus Diingat Bahwa Adanya Persaingan Pasar Tentu Akan Meningkatkan Efisiensi Dari Saham Saham Baru Yang Dikeluarkan Artinya Sebuah MNC Tidak Lantas Dengan Gampang Untuk Melepas Saham Di Pasar Internasional Karena Akan Sangat Tergantung Juga Pada Kepercayaan Pasar Terhadap Kualitas Saham Katakanlah Dia sudah Melepas Di Sebuah Pasar Katakanlah Di Amerika Kemudian Melepas Lagi Di Eropa Mungkin Melepas Saham Yang Kedua Di Eropa Itu Tidak Semudah Yang Di Amerika Kecuali Dia Mampu Menunjukkan Kinerja Yang Bagus Sehingga Ketika Kita Membicara Pasar Amerika Sana Kemudian Ada Perusahaan Non Amerika Yang Melepas Saham Di Sana Atau Pemerintah Tentu Yang Melepas Saham Usahanya Di Sana Maka Istilah Yang Digunakan Adalah Yankee Stock Offering Penawaran Saham Yankee Alias Saham Non Amerika Hal Ini Biasanya Muncul Dalam Rangka Privatisasi Baik Itu Di Amerika Latin Ataupun Di Eropa Sejumlah Perusahaan Pemerintah Misalnya Mungkin Akan Melepaskan Saham Di Amerika Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Permodalan Yang Digunakan Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pemerintah Itu Pemerintah Mungkin Tetap Akan Menguasai Atau Memegang Saham Dominan Tapi Saham Yang Di Bawah 50% Sudah Dilepas Ke Publik Misalnya Selain itu Perusahaan Non-Amerika Juga Bisa Menggunakan American Depository Ships Atau EDR Yaitu Merupakan Sertifikat Yang Melambangkan Sejumlah Kumpulan Saham Meskipun Jenis Ini Tidak Terlalu Banyak Aturan Ketat Yang Digunakan Sebuah MNC Ketika Dia Akan Melepas Saham Tentu Dia Akan Mempertimbangkan Berbagai Hal Termasuk Lokasi Dimana MNC Berada Karena Dia Tentu Akan Mempertimbangkan Cash Flow Yang Biasanya Digunakan Untuk Membayar Dividend Kemudian Karakter Pasar Juga Penting Karena Pasar Modal Ini Ukurannya Sangat Beragam Kemudian Tingkat Aktivitas Perdagangan Juga Sangat Beragam Kemudian Persyaratan Aturan Yang Digunakan Juga Beda Kemudian Tingkat Pajak Dan Juga Porsi Kepemilikan Individu Ataupun Kepemilikan Institusi Juga Biasanya Dibedakan Jadi Ada Berbagai Karakteristik Yang Perlu Dipertimbangkan Nah Saat Ini Ada Electronic Communication Network Atau SCN Yang Memudahkan Proses Pembelian Dan Pembelian Saham Yang Dalam Ini Dalam Konteks Ini Bisa Dilakukan Order Langsung Dan Cepat Tidak Perlu Lagi Kita Ke Lantai Bursa Untuk Membeli Sebuah Saham Atau Menjualnya Cukup Dengan Komputer Atau Bahkan Dengan Smartphone Kita Sudah Bisa Melakukan Transaksi Itu Karena SCN Semakin Popular Maka Mau Tidak Mau Pasar Global Itu Semakin Terbentuk Dari Berbagai Pasar Yang Ada Baik Itu Pasar Dari Pasar Keuangan Pasar Bon Ataupun Pasar Yang Lain Dan Juga Pasar Saham Ini Jadi Keterkaitannya Semakin Kuat Sehingga Muncullah Setelah Global Stock Exchange Atau Bursa Efek Yang Sudah Mendunia Karena Gabungan Dari Berbagai Bursa Saham Tadi Meskipun Tidak Gabung Dalam Transaksi Secara Langsung Tapi Peluang Terintegrasinya Semakin Kuat Kemudian Kita Akan Lihat Berbagai Perbandingan Pasar Keuangan Internasional Yang Ada Yang Pertama Kita Lihat Pergerakan Cash Flow Dari Sebuah MNC Itu Bisa Dikategorisasikan Untuk Sekitar Empat Fungsi Korporasi Yang Tentunya Masing-masing Akan Membutuhkan Yaitu Pasar Untuk Valuta Asing Yang Pertama Kita Lihat Yaitu Foreign Trade Atau Perdagangan Internasional Sekiranya Perusahaan Menjual Barang Keluar Negeri Dia Melakukan Export Yang Itu Akan Mendapatkan Cash Inflow Yaitu Mendatangkan Valuta Asing Kedalam Negeri Dan Juga Sebaliknya Kalau Perusahaan Itu Ternyata Menimport Maka Dia Akan Membeli Barang Dari Luar Negeri Dan Maka Akan Akan Ada Cash Outflow Yaitu Uang Dalam Mata Uang Asing Yang Ditukar Keluar Negeri Selanjutnya Ada For Investment Bersama Yaitu Ketika Sebuah Perusahaan Akan Membeli Aset Di Luar Negeri Misalnya Maka Akan Memunculkan Cash Outflow Dan Juga Sebaliknya Kemudian Juga Ada Investasi Dalam Jangka Pendek Ataupun Pembiayaan Untuk Sejumlah Sekuritas Asing Yang Biasanya Terjadi Di Euro Karansi Market Karena Dia Akan Mengeluarkan Sejumlah Dana Untuk Membeli Aset Ataupun Sekuritas Asing Maka Terjadi Outflow Juga Dan Terakhir Bisa Juga Bentuk Pembiayaan Yang Bersifat Jangka Panjang Baik Itu Pada Euro Kredit Euro Ban Ataupun Pasar Modal Internasional Lalu Bagaimana Dampak Dari Berbagai Hal Tadi Dalam Kita Menilai Sebuah MNC Kita Lihat Persamaan Yang Kita Gunakan Sebelumnya Cash Flow Tidak Hanya Dipengaruhi Aspek 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 Sebelumnya Kita Diskusikan Tapi Juga Dipandang Penting Karena Akan Berkaitan Dengan Image Global Karena Dia Mampu Memproduksi Atau Melepas Saham Di Dunia Internasional Juga Pada Saat Yang Sama Biaya Untuk Meminjam Itu Atau Cost Of Burowing Fund Kemudian Di Bagian Bawah Kita Lihat Biaya Kapital Saat Ini Adalah Mencakup Biaya Kapital Yang Dihadapi Perusahaan Induk Di Pasar Internasional Dan Juga Biaya Ekuitas Yang Di Handle Perusahaan Induk Dengan Kata Lain Masuknya Pasar Keuangan Internasional Ini Akan Menambah Kompleksitas Bagi Sebuah MNC Untuk Menilai Dirinya Di Satu Sisi Peluangnya Untuk Memperoleh Dana Segar Dari Berbagai Pasar Internasional Semakin Terbuka Di Saat Yang Sama Dia Juga Mempertimbangkan Besaran Biayanya Karena Semakin Besar Biaya Modalnya Tentu Akan Membuat Nilai Perusahaan Semakin Kecil Tapi Sebaliknya Kalau Perusahaan Mampu Meningkatkan Image Sehingga Mampu Meningkatkan Meningkatkan Pendapatan Dari Mengeluarkan Saham Di Dunia Internasional Tentu Akan Menambah Nilai Perusahaan Terima Ran Angels Tentu Targa Terima kasih.